Ketua nonaktif BEMUI, Melki Sedek Huang membantah melakukan kekerasan seksual seperti yang dituduhkan kepadanya. Akibat laporan tersebut, Melki Sedek dinonaktifkan sementara dari jabatan Ketua BEMUI. Melki Sedek Huang membantah melakukan kekerasan seksual. Pernyataan itu dilontarkan Melki melalui telepon seluler saat dihubungi jurnalis Metro TV. Melki menghormati keputusan penonaktifannya sebagai Ketua BEMUI. Melki juga menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan pemberhentian, namun menonaktifkan. Mas itu kan ditonaktifkan sementara, bukan diberhentikan. Yang kedua, sampai hari ini saya merasa tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan seksual. Lagi proses juga, kan? Tapi berarti status diberhentikan sementara, gitu? Iya, saya juga tanggal 22 nanti kan sudah telah jadi Ketua BEM, jadi yaudah aja, Mas. Tapi harus diperjuangkan itu? Diperjuangkan, diperjuangkan, Bang. Tapi kalau kasusnya begini kan tetap harus melalui proses-proses hukumnya, kan? Proses hukumnya kan juga saya yang bikin aturannya. Jadi yaudah, kita ikut aja kalau kita selama, kita merasa kita nggak salah, gas aja, tunggu aja, Mas. Tapi kira-kira masih ada keterkaitan terkait dengan komentar-komentar kemarin, sebelum-sebelumnya? Masih kita cari, Mas. Ya kan nggak berani statement sebelum ada bukti, kan? Masih kita cari itu ada yang tanya apa nggak. Dan kita harap dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini, semangat kita tidak... Merespon penonaktifan Melki Sedek sebagai Ketua BEM UI, Presiden BEM Universitas Erlangga, Anang Jazuli, buka suara. Anang menilai pencopotan tersebut diduga sebagai bentuk pelemahan figur dan struktural, serta pembungkaman terhadap mahasiswa. Jika memang ke depan, ketika proses hukum itu dilaksanakan dan proses investasi dilakukan, tidak ada pemenaran dalam tutupan tersebut. Artinya BEM UNER siap bersolidaritas kepada kawan-kawan di BEM UI, terutama Saudara Melki. Karena bisa jadi ini termasuk upaya pelemahan secara emosional, pelemahan secara figur yang dilayangkan kepada Saudara Melki. Karena cenderung terlihat kritis, cenderung terlihat vokal kepada para pemerintah dalam menyuarakan isu-isu terkait wilpres hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.